Hai everyone, welcome to labaik bongcah cunyu menjadi marah kenapa mister yang meninggalkan gosho dan tidak menyelamatkannya kemudian polisi datang untuk menangkap mister yang lalu mister yang pun minta maaf cunyu merasa sangat shock dia pelan-pelan membuka penutup kepala gosho yang terduduk di kursi cunyu memanggil-manggil nama gosho tapi gosho juga enggak pernah bangun seperti aturan dalam games jika seseorang tidak berhasil keluar dari sana maka di kehidupan nyata dia akan mengalami koma sekarang begitulah kehidupan gosho hanya berbaring dibantu alat bantu pernafasan cunyu gak pernah sekalipun meninggalkan gosho di kamarnya dia dengan setia menunggui gosho sampai gosho bangun nanti teman-temannya juga merasa khawatir apakah gosho bakalan bisa bangun atau enggak ayah cunyu membawa sebuah tanaman bernama green mandala titipan dari temannya cunyu katanya bahasa bunga green mandala adalah harapan tiada akhir cunyu menyimpan green mandala di samping tempat tidur berharap seperti bahasa bunga itu kalau green mandala bisa mewujudkan harapannya supaya gosho kembali bangun beberapa hari kemudian cunyu masih menunggui gosho di kamarnya dia membuka jendela dan melihat langit biru kemudian berkata kepada gosho lihatlah matahari sudah terbit green mandala di sampingnya juga udah tumbuh kecil-kecil cunyu memamerkan tanaman itu pada gosho dan berkata kalau bunganya memiliki arti harapan cunyu juga menegaskan kalau dia gak akan menyerah dia dan semua temannya gak akan menyerah demi gosho kemudian ayah cunyu masuk sambil membawa kabar baik jadi ada satu cara untuk menyelamatkan gosho di sebuah laboratorium gosho dibaringkan lalu kedua sisi kepalanya dipasangin seperti alat memindai otak setelah diteliti ayah cunyu berkata bahwa jiwa gosho ini seperti kehilangan arah di dunia ilusi makanya dia gak bisa bangun cunyu bilang kalau cuma ada presentasi 10% dia tetap mau menyelamatkan gosho tapi kata ayahnya lagi ada kemungkinan juga ketika cunyu membawa jiwa gosho keluar gosho akan kehilangan ingatannya termasuk ingatan tentang cunyu cunyu terkejut dan sedikit terdiam apakah itu benar dan setelah melihat wajah gosho yang terbaring tidak berdaya cunyu tetap memulai memutuskan dia harus menyelamatkan gosho cunyu mulai memakai tutup kepala dan masuk ke dunia ilusi disana benar aja cunyu melihat ada gosho bahkan gosho mengajari cunyu bermain wayang gosho benar-benar gak sadar bahwa ini bukan dunia real keduanya jalan-jalan di mall eh tau-tau ada badus jahat yang menakut-nakuti cunyu lalu wajah orang-orang di sekeliling cunyu itu berubah jadi seram nah karena cunyu sangat ketakutan akhirnya cunyu memutuskan kembali tanpa membawa gosho ayahnya sedikit marah kenapa cunyu malah balik sedangkan lihatlah kondisi gosho itu masih koma ayah bilang ini kesempatan terakhir untuk menyelamatkan gosho cunyu minta izin buat mencoba lagi tapi ayah melarangnya katanya ini bisa berbahaya mungkin aja gosho dan cunyu bakalan bisa terjebak selamanya di dunia ilusi cunyu akhirnya mencoba untuk kedua kalinya disana cunyu langsung jelasin ke gosho bahwa kehidupan mereka saat itu itu cuma ilusi bukan dunia real kenyataannya di hidupnya yang real gosho itu lagi dalam kondisi koma cunyu mengajak gosho buat keluar dari sana kalau gak keluar sekarang maka mereka akan terjebak dalam dunia ilusi selamanya keduanya pun menuju ke dalam lift yang diakini adalah pintu keluar dari dunia ilusi itu nah di dalam lift cunyu mengkis gosho dengan romantis sampai mereka tiba di dunia asli endingnya gosho berhasil bangun dan untunglah dia gak jadi amnesia selamat menikmati